Intro Gubernur Jambi Fahano Romar menyatakan pemerintah provinsi Jambi akan terus berupaya dalam membantu meninggalkan beban masyarakat yang sangat terdampak COVID-19 melalui jarih begambah sosial atau JPS Penyaluran JPS bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabu Barat ini merupakan tahap kedua yang sebelumnya pemerintah provinsi Jambi telah menjalurkan JPS tahap pertama pada tanggal 9 Juni 2020 dengan jumlah bantuan serilai Rp2.113.800.000 bagi 3.523 kepala keluarga Fahrodi menuturkan pemerintah provinsi Jambi saat ini sangat fokus membantu meninggalkan beban masyarakat yang sangat terdampak COVID-19 dengan mengalokasikan agara untuk bantuan kesehatan dan JPS bagi 30.000 kepala keluarga penerima di seluruh Kabupaten Kota seprovinsi Jambi Sedilai Rp600.000 terdiri dari sembako sedilai Rp350.000 dan uang tunai sejumlah Rp250.000 untuk jaga waktu 3 bulan yaitu bulan Mei, bulan Juni, dan bulan Juli 2020 Bantuan ini merupakan bentuk kontribusi jatah dari pemerintah provinsi Jambi untuk sedikit mengurangi beban pemerintah Kabupaten Kota dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang sangat terdampak COVID-19 Fahrodi mengharapkan bantuan ini bisa sedikit mengurangi kesilitan yang sedang dihadapi masyarakat akibat dari COVID-19